Sebuah ruang pamer atau showroom sepeda motor di Kulonprogo menjadi sasaran teror penembakan. Belum diketahui motif pelaku, namun polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan secara intensif. Teror penembakan dengan sasaran ruang pamer atau showroom sepeda motor terjadi di peduguhan Gunung Kempal Giri Peniwatos, Kulonprogo. Teror penembakan ini dilakukan oleh orang tidak dikenal dan diduga dilakukan pelaku pada selasa dini hari. Petugas yang mendapat laporan kemudian mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan dua lubang diduga bekas tembakan peluru diameter kecil di bagian tengah dan bagian atas kaca depan showroom. Petugas juga menemukan dua proyektil peluru di halaman showroom sepeda motor berjarak 5 meter dari bangunan showroom. Menurut penjaga keamanan setempat, dirinya sempat mendengar suara ledakan dari arah depan showroom sekitar pukul 3 dini hari. Saksi sempat melakukan pemeriksaan di halaman kantor, namun tidak menemukan orang atau hal yang mencurigakan. Namun pagi harinya saksi mendapat dua lubang bekas tembakan dan serpihan kaca berserakan di dalam ruang pamer. Dari pemeriksaan dan olah TKP yang dilakukan polisi, senjata yang digunakan pelaku diduga bukan senjata api atau senjata organik. Kalau saya lihat bukan motif dari teror, tapi lebih kepada motif tersendiri. Karena kalau kita lihat jenis peluru yang digunakan, ini peluru dinis kalau saya lihat. Bukan peluru tajam. Nanti tapi olah TKP pastinya akan dilaksanakan oleh tip identifikasi. Kemudian pengumpulan barang bukti dan hal-hal terkait dengan kejadian ini akan kami laksanakan penyelidikan secara mendalam terlebih dahulu. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti termasuk mencermati rekaman CCTV. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, INews melaporkan.